Rakyakan Natal, Deniz Karista akui tobat dan siap bongkar hasia terbesar RD sampai klimaks Hal ini bikin kue jijik dan nyesek Deniz Karista merayakan Natal di setelah 4 tahun mengaku tak pernah ke gereja selama menjadi simpanan RD Datang ke sebuah gereja di Bali, Deniz Karista merasakan damai dan pemulihan usai ia bertobat Karena dosanya yang diduga menjadi wanita selingkuhan RD hingga mengalami keguguran Namun di media sosialnya juga Deniz Karista kembali melemparkan isu panas Bahwa ia akan membongkar semua klimaks aib dari RD yang akan membuat jagat maya geger Melalui Instagram storiesnya Deniz bercerita Ia memberitahukan bahwa datau series ke-11 akan segera tayang di kanal Youtube Deniz Karista Ia pun berjanji akan langsung menutup cerita dugaan berselingkuhannya dengan RD Dan segera akan membuka lembaran baru di tahun 2023 Merry Christmas guys, semoga Natal tahun ini membawa kedamaian untuk kalian dan keluarga semua Datau series episode ke-11 besok tayang habis itu gak ada lagi ngebahas RD Kalau ada yang tanya ke akun gue gak akan gue jawab Paham? Ucapnya dikutip pada minggu 25 Desember 2022 lalu Pengusaha bunga ini juga mengatakan bahwa saat ini masih ada ganjalan di hatinya yang masih menyisakan sakit hati Dan membuat Deniz sesak mengingatnya Di hati gue itu ada sesuatu yang belum gue ungkapin kenyesekan Dan sesuatu yang bikin gue cicit sama diri gue sendiri Besok akan gue tayangin di datau series Sebenarnya gue malu ungkapin tapi karena keterbukaan menurut gue benar-benar jadi pemulihan Sambungnya kala itu Momen Natal di tahun ini bagi Deniz Karista juga membawa hikmah besar usai ia terlepas dari perbuatan dosanya itu Yakni menjadi selingkuhan RD yang berstatus suami dari host ternama Indonesia Bahkan Deniz pun menyadari keputusan netizen untuk menghujatnya adalah hal yang benar dan wajar Termasuk ketika para artis ramai-ramai memboykotnya untuk tidak tampil di TV maupun di podcast Youtube Setelah pertobatan ini gue jauh lebih sadar kalau misalkan yang gue lakukan itu salah Selama ini netizen juga benar Katanya lagi Diketahui Deniz Karista sempat membuat heboh Indonesia usai ia mengklaim sebagai selingkuhan dari RD Yang masyarakat duga sebagai regi datau Sayangnya ocehan Deniz Karista di media sosial pun tak digubris oleh pihak RD Bahkan di belakang layar banyak artis yang dituding oleh Deniz Telah bergerilya untuk ramai-ramai memboykotnya Bahkan pernyataan bongkar-bongkaran dari Deniz di podcast Deniz Sumargo pun tidak ditayangkan karena Densu Menilai isinya hanya hibah semata Isinya semua hibahan Deniz Kata Densu kala itu